Hai nah berikutnya adalah caca kelas yang namanya leg of vision leg itu berarti kurang leg leg itu sama dengan cunggu tip jadi tidak usah bingungnya bingung hai 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 ada yang menyebut like of vision nah disini ada yang di sini jadi alur kelas itu belum kena kelas makanya yang namanya sebagai leg of vision ditambah dengan kondisian yang kurang makanya disini namakan sebagai leg of sidewall vision dari sini gini sampingnya itu tidak melek tidak menyatu dengan logam kelas makanya yang namakan sebagai leg of sidewall vision plus incompletely field groove anur las yang tidak merisi sempurna ini dari sempurna sini masih ada darah yang cekung kemudian yang berikutnya ini adalah leg of sidewall vision disini masih berpada seluruh seperti hal-hal di sini dan disini adalah leg of internal vision jadi penyebab timbulnya leg of vision itu salah satu kelasnya adalah skill dari beker yang kurang kemudian manipulasi yang kurang benar ayuntan alinan yang kurang sebentar jadi kalau pada pemasan SMAW untuk bikin alinan keping SMAW itu lebarnya adalah 4 sampai 5 kali diameter 4 sampai 5 kali diameter kalau pada pemasan SMAW itu kepingnya ya biar terisi penuh biar ini sudah terjadi yang namanya leg of sidewall vision di atas ini ini namanya leg of sidewall vision gelung terisi gelung apa namanya gelung melek yang benar kemudian aglu 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 sudah saya jelaskan ya di sempurna pertama perkulian itu bahwa aglu adalah terjadinya perubahan arah dari program pascair akibat pedan matik yang dihasilkan pada pemasan kemudian arus atau tegangan yang tidak benar ya itu menimbulkan leg of chain misalkan digit input yang kurang tinggi sehingga rukam yang rukam las yang dihasilkan kusungnya terlalu rendah sehingga tidak bisa melelekan daerah sini dengan benar ya jadi ini harusnya tegannya kurang tinggi incorrect travel scriptnya, travel scriptnya terlalu tinggi sehingga digit inputnya juga incorrect ukuran ini pembersihan apa namanya seleka kepotoran yang terlepas sebelum memasang terlepas duduknya yang kurang mudah makanya disini bisa menimbulkan yang namanya leg of internal function nah ini adalah foto dari leg of function kalian lihat disini bahwa ini adalah alur gas yang terlihat dari atas dan kemudian disini masih berupa garis lurus berupa garis lurus artinya apa? belum kenalas ya kalau sudah kenalas ya kalau sudah kenalas memang bisa lihat gini ini masih garis lurus nah ini masih garis lurus berarti belum kenalas lalu ditambah ada daerah yang kurang tinggi ya makanya disini namanya sebagai leg of cyber function dan ada juga yang namanya incorporated group jadi yang berupa garis lurus ini namanya adalah leg of cyber function nah berikutnya adalah overlay overlay itu adalah program last itu ya lalu bahasa jawanya itu belated belated itu mengalir mengalir dalam bentuk yang pintar mengalir dalam bentuk kubaran tapi karena seumnya kurang tinggi maka disini kubarannya tidak tidak menyatu dengan respecter giveaway jadi ini adalah protection yang terjadi darato atau root cover diaibatkan karena lojam itu mengalir pada permukaan dari logah mundur tanpa bulan buruhnya ini tidak ada keburan disini ini namanya adalah overlap overlap itu kan tupang tipe penyebabnya adalah mungkin karena kontaminasi atau kotoran disini sehingga lokomerasa yang mengalir lagi itu yang bisa keseluruhnya lebih rendah maka disini gak kotoran menarik ada wortet atau air gak bisa menyatu slow transfer speed jadi bergeraknya mengalas dengan transfer speed yang bergerak sehingga lo gak percaya itu kemana-mana tim korek lebih teknik anginannya kurang benar lalu arusan terlalu benar sehingga kurang panas sehingga perdagian indahnya dengan respecter di bawahnya ini adalah contoh bahwa dari overlap yang kalian bisa lihat itu overlap overlap di kelas-lasan bilan ini ini adalah bar overlap di sini ada bar overlap ini gak menyatu ini gak boleh karena kalau kondisi seperti terjadi apabila sambungannya dicat ya kemungkinan dicat itu tidak akan bisa masuk ke sini dengan sepuluh langsung japan mungkin di sini ada kuat air yang tertinggal dan misalnya korusinya korusinya terutama kalau di daerah-daerah yang kembar di domen kapal ini bisa menurunkan terjadinya korusinya yang cepat makanya apa yang tidak kuil nah kemudian ada lagi yang namanya well 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 defect kacat penelasan yang terjadi pada daerah perut yang akan terlaks di sini ada yang namanya e-coblake prut fusion yang masih lakuinnya e-coblake prut fusion terjadi apabila di daerah perut itu muncul lokasi yang tidak terlaks tapi satu sisi saja yang tidak terlaks terlaks di sini yang tidak terlaks di sisi masih terlihat garis rurus atau kotak seperti ini terlihat apa sudutnya ini jadi namanya adalah introplate root fusion kalau dua-dua dua-dua sisi tidak terlaks namanya introplate root federation better jadi kalau introplate root fusion itu satu sisi saja yang tidak terlaks kalau introplate root federation ini dua sisinya kenapa hasilnya ini sisi pertama sisi dua itu namanya complete root federation nah ini adalah penyebabnya ya secara hukumnya jadi penyebab secara hukumnya jadi penyebab secara hukumnya adalah arus atau tegangan yang berbeda sehingga pada luka atas dimasukkan ke dalam dunia maka karena karas yang kurang tinggi maka logam dasar tidak bisa mencapai darah di sini ini root federation terlalu lebar root federation terlalu lebar mungkin kalian lupa root federation itu bagaimana ini root federation ini kalau pada saat ini adalah root federation 21 root federation ini ada 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 di sini sudah masjidin dan ada petani ini saya estoy dengan incomplete root fusion atau incomplete root penetration Gap-nya tak lebih cil Gap-nya lebih cil Gap atau pening Fast remosive sehingga panasnya kurang besar Incorrect electrode angle Jadi sudut elektrodaya Contaminasi darah Alurnya ini banyak kotoran Lalu arganya abdu Abdu Yang pernah 11 cair harusnya masuk ke dalam sini ya Ini darah-darah abdu Maka 11 cairnya diberikan kalah yang ada Ini darah-darah ini Pada ruang nasi yang diisi Menggunakan misi last Nah ini adalah gambar bagi Light of root fusion yang tidak menar 1 sisi Sisi lainnya sudah menar 1 sisi Sisi lainnya sudah menar 1 sisi saja Kalau incomplete root penetration Maka 2 sisi tidak menar 1 sisi Sisi yang bawah sini sama sisi Atas sini dua-duanya tidak menar 1 sisi Namanya incomplete root penetration Kalau masuk ke dalam kelas Namanya incomplete root fusion Jadi jangan jangkiru ya Nah ini adalah Veloma geografi dari Tipe incomplete root penetration Dua sisi tidak pernah kelas Maka sisi kiri dan sisi kiri ini berubah garis Lalu garis Lalu tenang-tenang yang hitam Karena apa? Karena ketebalan di sini Lebih beda daripada ketebalan organ bas di sekirin Kalau lack of root fusion Maka ada 1 sisi yang berupa garis Lalu sisi sebelah kanan ini Tidak berubah garis lurus Ya karena dia sudah eleh Atau sudah diisi oleh macam kelas Jadi yang berubah garis lurus adalah Sebagian yang sebelah kiri aja Ya Ini berubah garis lurus Karena belum tengah kelas Posisi ya Ini complete root Customer ini Complete root penetration Namanya seperti ini Nah berikutnya adalah Ini adalah service and profile Jadi service and profile Ini kita bicara tentang Apa? Kondisi permukaan dan profilus yang Dijak diterima Dijak diterima berarti harus diprotek Nah Contoh di sini adalah Incomplete field root Incomplete field root itu Namanya adalah antifil Atau Kecepungan Namanya adalah antifil Antifil atau Kecepungan Kecepung Dan kurang pengisian Kurang pengisian itu Kalau Pengisiannya cukup itu Ini kan Perlukan base metal Maka perlukan lastnya ini Perlukan yang harus Minimum rata Dengan Rata dengan Base metal di Stealing Terlalu Rata Minim Kalau dia Lebih bawah 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 Lalu ada yang namanya Cool Cat profile Profile atau Cavingnya itu Bergelombang Bergelombang Nah Nama lainnya adalah Seeking Jadi Purcap profile Nama lainnya adalah Seeking Seeking itu Bergelombang Seeking Perlukan Aluras ini Bergelombang Selanjutnya Ibarukan Aluras Yang baik itu Tripal Tripal itu Gini-ginya itu Gumu Gini-ginya sama Tentunya bagus Itu Oke Tapi Kalau saya Bergelombang Bergelombang Tapi Berbeda Lebih bawah Besar Lebih bawah Minimum Sejarah visual Lalu ada yang namanya Excessive Captain Atau Nama lainnya adalah Excessive Reinforcement Eksesif itu berlugian Eksesif Reinforcement Nah, nama lainnya, eksesif itu berlugian Seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran Dan geometri bahwa Reinforcement itu ada kekilihan maksimum Baik di atas kekilihan maksimum Jadi ini harus ada batasan maksimum Jadi semakin kekilihan reinforcement maka teganan lidaraku ini makin tinggi Karena di sini ini bulu sudut yang kecil Kekalanya besar Makanya ini paling baik rata Paling baik rata, kalau cukup tidak bunuh Paling baik rata Cuma melas untuk bedir kaki yang rata memang susah Makanya Reinforcement itu ada ukuran maksimum Ya, diatur ukuran maksimumnya Ini pelajaran teksilas akan saya jelaskan mengenai Ukuran maksimum dari suatu Reinforcement Purke profalan, eksesif kek Ini eksesif kek ini Reinforcement dapat menikulkan konsumen terdangan di titik-tik Ini atau di sini Kalau punya orang ini Dan akan berkonstribusi terhadap overall Pur-tutland Pur-tutland Itu di darah sini Kalau di sini kan smooth Smooth Bagaimana ini, maka tugannya Ya, no good lah ya, tak bunuh ya Karena ada penumpuan Nah kalian lihat ini bahwa Ini tampilan visualnya jadinya Ini proses pengelasannya dilakukan Dengan posisi horizontal Dual gear horizontal 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 ini dilakukan di bawah sini Dibawah dulu kan ya Atasnya ini horizontal Misal dari Ini dari kiri kan apa Dari kanan ini Ini horizontal Kalian lihat di sini Kan berkelompang ya No good Pur-tutland Pur-tutland Ini apa ini Over-lake Pur-tutland Jadi Antara bismentang dan metal itu perbedanya Pur Pur-tutland 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 Jadi sekarang sol tidak mulai Nah kalau dari itu layar-layar kira geografinya maka BASC terlalu tinggi maka daerah yang ketinggian Ketinggiannya lebih tinggi, ketinggiannya lebih besar Sehingga lagian merupakan kayak bawah Di bawah daerah alas yang tebal Menerima radiasi yang kurang Sehingga warnanya pelang Tapi kalau ini ada daerah yang ada film, maka ketebalannya daerah sini kan lebih rendah dibandingkan daerah seling Maka di sini ada daerah yang gelap, gelap itu artinya apa? Tapi di bawahnya ini, di bawahnya sampungan sini menerima lebih banyak radiasi Menerima lebih banyak radiasi sehingga ya gelap, gosong Ini dah boleh, jadi yang boleh itu ini seragam, uniform Ini terlalu tenang sehingga dapat dilahirkan bahwa ini memiliki repos yang terlalu Berjubur secara aktual di permukaan rasasanya, kan berjubur Untuk menentukan apakah ini ACC atau tidak Lalu ada yang namanya Pur Stop Stop Jadi ini adalah daerah dimana Wender lebih mengelas Kemudian dia mulai mengelas lagi Pur Stop Stop, harusnya ini mulai mengelas lagi Pur Stop Stop itu namanya Pur Rista Pur Stop 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 jadi mulai memasahkan Hai jadi harusnya mulai mengelaskan tuh Tensi ini berdiri mengelaskan lalu pengelas lagi di sini setiap-setiap anak daerah berdiri mengelaskan disini yang terjadi adalah dia mulai mengelaskan meloroknya seperti ada huru C pengelasan di atas ke bawah jadi harusnya dia mulai mengelaskan sini ternyata ini menimbulkan suatu kecepungan ini akan saya jelaskan setelah ini selamat menikmati